Mau menghajar Anda, mau menghantam Anda, mau apa-apa, bahkan bawa senjata tajam pun jangan takut, saudara-saudara. Dia kan ngamuk ke orang lain, tembok, kalau ada pohon-pohonan apa di sekitar itu yang dia anguk. Anda enak merokok aja, sudah. Buktikan, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli alai syaitina muhammad wa ala ala syaitina muhammad. Ilahi wa ilahi muhammadin wa alihi ta'i bin dihajati. Jumpa lagi saudaraku di perjumpaan silaturahmi ini. Mudah-mudahan siapapun saudaraku selalu diberi kebahagiaan lahir batin. Mudah rezekinya, sehat lahir batin, kekuatan lahir batin, bahagia rumah tangganya. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim Inna jaj'alna fi a'naakihim aglalam fahiyya ilal adhu anifahum muhamahun. Waj'alna min bayni aydiyhim sada wa min ulfihim sada fa ausayna humum fahum la yubafirun. Ini ayat 8 dan 9 dari surat Yasin, saudaraku. Yasin, 8 dan 9 kan sudah hafal semua. Cuma kuncinya, saudaraku. Kalau Anda tahu kuncinya, saat ini juga bisa dibuktikan. Kalau ada rahasia, ada kejahatan, ada perkelahian, bahkan ada orang yang mencari Anda dekolektor kayak apa, itu tidak akan ketemu dengan Anda. Bahkan, kalau ada musuh, orang jahat mencari Anda bawa sujata tajam, bawa celurit. Kalau orang propolingko kan telurit, madura, kawan. Propolingko seperti saya ini, suku madura. Biarpun bawa saja, kalau Anda bacakan ayat 8 dan 9 plus kuncinya, dia akan ngamuk ke tembok, ngamuk ke batu, dikira itu Anda nanti. Padahal Anda enak tidur merokok. Bawa tiduran saja, kalau ada orang yang mencari Anda, bawa tiduran. Tapi, baca yasin, ayat 8 dan ayat 9 termasuk kuncinya, saudaraku. Asbabul turunnya, ayat 8 dan 9 ini ketika waktu itu, saudaraku, Abu Jahal bersama pengikutnya, komunitasnya di Mekah waktu itu, Lagi bermusyawarah. Bab agama tentang sesembahan-sesembahan mereka berhala itu. Nah, di selah-selah itu, Abu Jahal ngomong, Andai katapun, ada Muhammad saat ini, akan aku hasut dia untuk ikut agama kita, keyakinan kita. Ada juga yang berpendapat, kalau ada Muhammad saat ini, akan aku cincang dia, aku rajam-rajam dia gitu. Si Abu Jahal ini, saudaraku. Tiba-tiba, Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar, As-Siddi, itu langsung ada di situ, saudaraku. Di kerumunan Abu Jahal itu. Akhirnya apa? Komunitas Abu Jahal waktu itu. Hei, Abu Jahal ini loh, Muhammad ini loh, Muhammad. Mana? Dia enggak kelihatan dari Rasulullah, saudaraku. Tidak melihat diri Nabi Muhammad. Dia malah ngamuk ke orang lain. Ke orang lain yang diamuk oleh Abu Jahal. Yang dihajar sama dia. Nah, inilah As-Babul Musul turunnya ayat 8 dan 9, saudaraku. Kepada diri Nabi Muhammad SAW. Kunci tajrib, kunci mangkusnya ayat 8 dan 9, ini sebenarnya ada pada diri Nabi Muhammad. Tidak melihat diri Rasulullah sendiri. Makanya, kiyai saya, guru saya ngomong. Nah, kalau ada yang mau menghajar kamu, mencari kamu, bahkan ada arah siapa, apapun itu. Kamu baca dulu, ayat 8 dan 9 dari surat Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kuncinya baca satu kali juga. Kuncinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Anna Muhammad. Itu, saudaraku. Jadi, coba dah, sampean anda semua, saudaraku. Buktikan. Langsung buktikan sudah. Yakini, yakini. Inna jalanna fi'anakihim. Aku la'lam fayjalilat atau konefahum mu'ma'hun. Wajalna minbani a'idihim. Saddawamin harfihim. Saddawang kongshaynahum. Fahum la'yubsirun. Inna Anna Muhammad. Wah, Orang yang mau menghajar anda. Mau menghantam anda. Mau apapun. Bahkan bawa senjata tajam pun. Jangan takut, saudaraku. Dia akan ngamuk ke orang lain. Tembok. Kalau ada pohon-pohonan apa di sekitar itu yang dia. Anda enak merokok saja sudah. Buktikan sudah. Apapun itu, hal negatif, hal kejahatan yang akan menimpa diri anda. Segera anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8 dan 9. Di surat Yesin, Inna Ja'alna. Dan seterusnya itu. Baca satu kali. Dan kunci tajritnya itu ada pada diri Nadi Muhammad. Yaitu, Inna Anna Muhammad. Satu kali. Sudah selesai, saudaraku. Pergunakan ini sebagai perisai diri yang ampuh luar biasa, saudaraku. Oke, terima kasih ya, saudaraku semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata hilaf. Ini ilmu langsung jadi. Langsung bisa dibuktikan kapanpun. Akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.